Oke guys, kembali lagi di channel RD Kenji Channel Tership Baik teman-teman, di video kali ini Saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengisi saldo dana Oke, kita langsung saja buka aplikasi dana Aplikasi dana ini teman-teman semua bisa download di Playstore Tinggal ketik saja dana Kemudian nanti dilakukan verifikasi dan bisa mengisi saldo Nah, caranya yaitu kita tinggal langsung saja klik menu isi saldo Atau menu dompet yang ada di sini ya guys Sebelumnya saya memiliki Rp155.000 Oke, kita langsung saja klik isi saldo Kemudian di sini akan diarahkan ke metode pengisian saldonya ya guys Di sini ada beberapa Yang pertama adalah transfer bank Yang kedua adalah melalui agen seperti Alpamat Alpamidi dan lain sebagainya Kemudian ini yang lainnya ya guys Nah, sekarang saya ingin mengisi dengan cara transfer bank ya Nah, kebetulan saya menggunakan bank BNI Kita klik saja langsung bank BNI-nya Di sini coba nanti saja Dan di sini akan muncul nomor rekening BNI virtual Dana kita ya guys Dan nama akunnya Nah, di dalam transfer rekening bank ini Ada tiga metode ya guys Yang pertama adalah menggunakan BNI internet banking BNI mobile banking dan ATM BNI Apabila teman-teman semua ingin menggunakan ATM BNI Teman-teman semua tinggal pergi ke ATM BNI Dan nanti masukkan nomor virtual akun dana kita Dengan menuliskan jumlah saldonya berapa ya guys Nah, ini adalah langkah-langkahnya Bisa diikuti Dan kebetulan saya ingin mengisinya sekarang menggunakan BNI mobile banking ya guys Nah, ini adalah langkah-langkahnya Yang pertama harus kita lakukan adalah Mengsalin nomor rekening BNI-nya Salin kode Kemudian back Kemudian kita langsung saja masuk ke aplikasi BNI mobile banking ya guys Atau mobile banking bank yang kita miliki Kemudian disini kita langsung masuk ke transfer ya guys Ke transfer Kemudian setelah masuk ke transfer Disini kita pastikan memilih virtual akun bailing ya guys Nah, nanti disini teman-teman semua bisa memasukkan input baru Kemudian pastikan nomor yang tadi kita salin Nomor dana yang kita miliki ya guys Kemudian disini kita langsung klik lanjut ya guys Klik lanjut Nah, disini akan otomatis Keterangannya namanya ini ya guys Ini dana Ada biaya adminnya 0 Dan disini kita langsung saja ketikan nominal yang akan kita isi ya guys Misalkan saya isi 500 ribu ya guys Kemudian masukkan Passport transaksinya Setelah dimasukkan passport transaksinya Kita langsung saja klik lanjut ya guys Nah, ini dengan otomatis Saldo dana kita sekarang bertambah 500 ribu Nah, ini karena sudah berhasil di transfer Kita kembali ke aplikasi dananya Nah, saldonya bertambah Sesuai dengan yang kita transfer tadi ya guys 155 menjadi 655 ribu Oke, cukup sekian video kali ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih